Intro Oke siap guys, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Uncover Indonesia di Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses Oke kali ini saya sudah sampai melawan Reksaaptor ya kemarin Dan saya juga sudah farming beberapa kali Cuma sayangnya ketika saya melawan dia tuh saya nemuin monster-monster yang Menurut saya kurang worthy buat di farm gitu loh Jadinya saya cuma main beberapa kali doang ya Cuma 9 kali doang Karena kebanyakan kartu-kartunya Reksaaptor itu Dinosaur Makanya saya kurang melirik si Reksaaptor ini ya Karena Dinosaur gak begitu kuat-kuat amat Beda sama punyanya Weevil Underwood Dia punya Perfectly Ultimate Great Mode Sama Main Eater Bug Makanya saya ngejar terus buat dapetin kartu-kartu tersebut Dan setelah itu saya bakalan lanjutin Yaitu bakal ngelawan Necromancer disini Nah ini dia yang sudah saya tunggu-tunggu guys Jadi dia bakal pakai deck zombie ya Dan deck costnya sedikit banget Cuma 795 beda sama yang lainnya ya disini Katakanlah Reksaaptor disini 960 ya Jadi lumayan tinggi Sama juga ada si Weevil Underwood disini juga tinggi ya 854 Dan berbeda halnya dengan si Ini Necromancer ya Cuma 795 Dan kali ini saya bakal ngelawan dia Oke untung saja deck costnya saya lebih rendah daripada punya dia Karena kebanyakan saya pakai kartu-kartu rendahan Kayak Pitted Moth, Caterpillar, Larva Moth dan lain sebagainya Oke kali ini saya bakal ngelawan Necromancer guys Dan saya bakal ngelawan deck zombie nya dia Oke ini dia fieldnya bervariasi Variasi saya suka sekali ya Nggak cuma satu field doang Dominasinya Tapi disini disini Kebanyakan masih wasteland sih Karena dia pakai monster-moster zombie Jadinya dia Monster-moster nya bakal nambah attack sama defense nya Di Tyran ini Tyran wasteland ya Disini juga ada si Ada Shogen Mido maksud saya Kebanyakan mainan Forbidden Memories Jadi bilangnya Shogen Oke dan kali ini Ini dia kartu-kartu saya Mungkin saya bakal Oke saya bakal taruh aja Javelin Beetle Pack ya disini Oke And turn dulu Kita lihat ini dia Si Necromancer ya Kalau di versi anime nya namanya Koshu Suka ya Oke Oke maju selangka Dan Oke disini ada Oke sebetulnya saya bakal ngelur-ngelur waktu dulu Sambil nunggu forest nya keluar Karena saya benci banget sama wasteland disini ya Karena wasteland bakal bikin monster plan saya Attack sama defense nya berkurang 500 Oh my god dia ngefuse Paling dia ngefuse Jadi si monster labu itu pumpkin Oke dan dia sudah masuk ke Tyran yang bukan wasteland Jadinya sepertinya saya bakalan beraniin Oke tapi disini saya sudah keluar Petit mod sama ke Kone of Evolution nya Jadi saya bakalan ngefuse terlebih dahulu ya Oke Supaya sih saya bisa manggil perfectly ultimate great mode lagi Seperti kemarin coy Oke dan Hercules Beetle sudah ada Javelin Beetle Pack sudah ada Saya tinggal ngumpulin Dua monster Insect lagi Biar saya bisa Ritual summon coy Oh dia maju ternyata Oke saya harus mengalahkan dia setelah ini Pakai Quaggar Hercules Kalau bisa disummon Oke untuk saja bisa disummon ya Oke Quaggar Hercules digabung sama Insect Armor with Laser Cannon Biar nambah 500 poin Setek sama defensinya Dan saya bakal nyerang monster lawan Dan ternyata cuma Cyberstain Oh my god dia punya efek guys Saya gak tau efeknya apa ya Mari kita lihat setelah ini Semoga saja tidak toxic Oh tidak toxic guys Oke kita lihat Cyberstain disini efeknya Oke di transform space yang di occupy sama dia Ketika sedang battle menjadi wasteland Dan kita lihat disini jadi wasteland coy Oke 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 gak apa-apa Dan saya tinggal nunggu Monster monster crucial crucial insect saya Saya summon nanti saya bakal ritual summon coy Untuk pertama kalinya di video-video saya ini Sebenernya sebelum-sebelumnya saya sering banget lah Ritual summon Tapi kan gak saya record Oke mungkin saya bakal summon Main ether bug disini Dan oke kurang satu lagi Satu monster insect Nah main ether bug ini kalau diserang Ataupun menyerang dalam posisi face down Dia bakal nge-trigger efeknya Dia bisa ngedestroy The opposing opening monster Ataupun Oke monster ya Atau trap juga ya Gak tau juga sih Spell or trap bisa dihancur juga atau gak Gak tau guys Belum pernah coba saya sepertinya Oke dia langsung mati kan Oke gak begitu ngeri-ngeri amat ya Ternyata Kot Suzuka ini Alias necromancer Skellgon Oh my god dia punya skellgon Ternyata disini ya Monster legendaris Di forbidden memories Oke Pindah satu langkah dulu Dan dia juga pindah Oke saya harus keluarin monster insect Yang attacknya lebih rendah Nah ini dia Terpaksa saya bakal korbanin needle bomb Jadi ya Saya bakal aktifin javelin beetle pack ya Mengorbankan dua insect monster Dan hercules beetle Untuk mensummon javelin beetle Oke saya turun dulu kesini Biar dia bisa pindah ke kiri Dan saya bakal mengorbankan Oke secara otomatis Saya bakal mengorbankan Hercules beetle Dengan dua insect monster Yang gabungan attack sama Defense nya itu lebih rendah ya Yang paling rendah pokoknya Oke jadi sepertinya Secara otomatis Saya bakal mengorbankan Needle worm dan Main eater bug sama hercules beetle Dan bukan larva of mouth sama Quaker hercules Karena keduanya Kalau attack sama defense nya di jumlah Maka lebih tinggi dari Main eater bug sama needle bomb ya Oke saya bakal aktifin ritual Javelin beetle pack coy Oke ini dia Oke Akhirnya saya bisa Gis-gisokan guys Ritual activated Dan ini dia Monster yang attack nya 2450 dan defense nya 2550 dan attack nya Bakal nambah 600 points Jika dia Sedang bertarung Melawan dragon type monster Oke tapi sayangnya Lawan saya Gak pake dragon ya Jadi gak masalah sih Oke maju 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 Oke dia lebih Stay defensive ternyata Dia gak keluarin Kombo pumpkin nya Karena pumpkin itu Toxic banget men Jadi once per turn ya Pada saat Envase Ataupun pada saat Oh pokoknya Once per turn Nanti semua monster Monster nya dia Monster zombie attack nya Sama defense nya Bakal nambah 100 coy Oke saya gak tau Apakah saya berani Nyerang ini guys Oke sebaiknya Saya beranikan saja Dan ternyata Cuma armor zombie Attack nya cuma 2000 men Oke saya beranikan Masuk ke area Wasland Oke guys Sekarang saatnya Saya offensive Saya gabung-gabungkan Ya pake Equip-equip gitu Tapi ternyata Belum ada equipment Oke sepertinya Saya bakal Sama naja Respecter of done Walaupun ketika di wasteland Dia attack nya Sama defense nya Bakal berkurang 500 sih Oke Dia attack nya 3000 Karena dia di dekat Si leader Deck leader nya saya Yaitu Respecter of done ya Karena Ability nya begitu guys Jadi monster monster Yang punya Tipe yang sama Seperti deck leader nya Attack nya Sama defense nya Bakal nambah 500 Jadi kalau saya move Satu langkah Pergi Menjauh dari deck leader saya Attack sama defense nya Bakal berkurang 500 Apalagi disini wasteland ya Jadinya Oke berkurang 500 ya Oke saya bakal Berani maju kesini Dan Oke End phase dulu Oke sebenernya Gak berbahaya ya Necromancer Kalau gini caranya Saya bisa Tama dengan cepat men Karena setelah ini Saya bakal bisa Ngalain dia Dan saya bakal Farming dia sesuka saya Dan akhirnya Oke liat ini Dia ber Metamorphosis Jadi monster Pupa of mod ya Saya flip summon lagi Nanti Sekiliran kemudian Dan dia bakal Berubah menjadi perfectly ultimate grade mode Yang attack nya 3500 Oke dan disini Ada Oke laser cannon Saya gabungkan lagi ya Ke javelin beetle Kali ini Biar attack nya nambah Semakin tinggi Oke kali ini Pengepungan Bakal saya lakukan Quagr hercules Maju selangkah Oke dia sudah dikepung Di bagian kanan Dan dia ngesummon Kartu atau Spell atau monster ya Oh dia berani menyerang Foolish choice guys Ya Ranzo nyerang monster saya Javelin beetle ya Otolus dia Oke 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 dia sudah bingung Oke dia menggerakkan Mosel-mosel nya Biar lebih luas mungkin Oh dia mundur ternyata Biar bisa mundur Oke Kali ini muncullah Perfectly ultimate grade mode saya Ya efeknya ngeri coy Kalau dia di flip face up Defense position ya Semua monster lawan Setiap jilirannya Attack sama defense nya Bakal berkurang 100 coy Oke Kepung ke kiri Dan javelin beetle Ke kiri juga Oh my god Di depan saya ada Monster disini Oke Saya bakal bunuh Pake main ether bug saja Oke defense mode Oke men Dan kita liat Ah dia gak berani Apa-apa coy Padahal saya menantikan Kartu-kartu terhebat dia Seperti pumpkin nya Dia keluarin Ah dia otolus coy Ya saya suka banget Pake main ether bug men Jadi dia Bisa dijadiin Surprise gitu Dan juga Oh my god Ternyata semuanya monster ya Karena tadi dia Decrease Karena kalau spell all trap Dia gak bakalan ke decrease Karena mereka gak punya Attack ataupun defense points Oke saya bakal Tindih main ether bug ya Saya bakal beraniin maju Dan kata kalian Kalau deck leader nya Jalan-jalan Di sekitar arena Nanti bisa dapat Harta karun Tapi itu sebenarnya Setelah saya baca-baca di internet Deck leader saya harus punya Semacam ability ya Ability itu Namanya Search hidden card Nanti kalau dia jalan-jalan Nanti dia punya kemungkinan Buat dapetin kartu Harta karun Tapi karena saya gak punya Ability tersebut Makanya saya gak bisa main Dapetin Ability tersebut ya Oke saya bakal Oke sebentar-sebentar Sebenarnya saya bakal summon Rospectrof dan ya Oke tag nya lumayan coy Oke saya majukan Satu langkah gak apa-apa Karena ada di dekat Deck leader nya Pokoknya kalau saya pakai Rospectrof dan disini ya Saya cuma berani Kalau dia di dekat sama Si deck leader nya Ini ya Karena nanti attack sama Defense nya mereka Bakal nambah 500 ya Jadinya aman-aman saja Oke kepung Butrimans ternyata Oh my god Dia increase ya Power nya Jadi efeknya apa tuh Oh untuk saja Tadi dia defense mode Jadinya saya gak jadi mati Karena attack nya juga sama Seperti kuagar Hercules saya coy 2400 Dan disini Butrimen adalah Ketika dia di flip Face up Semua Butrimen yang ada di field Attack nya Oh bukan attack nya doang sih Power nya bakal Nambah 500 ya Jadi attack sama Defense nya bakal Nambah 500 Oke terkepung sudah Si necromancer ini ya Sepertinya Fast win saya ini Oke Oke kena damage lagi dia ya Oke sekali ini saya bakalan Aktifin dulu Hujan Oke rain of mercy Dan attack sama defense nya Bakal nambah 500 Semuanya Monster-monster Clan saya coy Oke jadinya 3500 men Oke serang Oh 3100 Nambah 600 men Nambah 600 ya Jadinya 3100 Bukan 3500 men Oke saya bakal Majuin selangkah Dan saya bakal bunuh Si doku rezone The grim reaper Punya lawan Dan oke Oh tulus dia 1400 Oke live punya Tinggal 350 Saya pengen Kepung dia Kali ini Nah gini Oke saya Majukan juga Respecter of done Dan Oh disini Perfectly ultimate Great mode nya Dia bener-bener Syahdu dia Sendirian bertapa Di padang rumput ya Oke oke Oh my god Dia berani menyerang Wagar Hercules saya Dan ternyata Monster itu adalah Pumpkin The King of Ghost Akhirnya dia muncul juga men Oke saya pengen banget Bunuh dia Biar saya Mungkin ya Mungkin dia nanti Masuk ke graveyard slot Jadinya ketika saya Lagi Rulet gitu Nanti saya bisa Dapet ini Tapi gak tau juga sih guys Apakah dia Obtainable atau enggak Oke dan Sepertinya susah juga Buat bunuh dia ya Oke ini dia Ada forest disini coy Akhirnya saya bisa bunuh dia Oke saya aktifkan forest ya Akhirnya yang tadinya Oke wasteland ya Tanah kering Kali ini bakal menjadi hutan Jadinya Monster motor saya Lebih Piawai disini Buat bertarung Prospector of Dun Bunuh Pumpkin The King of Ghost Dan Oh my god Saya lupa buat aktifin Animation Battle nya guys Oke tapi gak apa-apa dah Oke sepertinya setelah ini Saya bakal lanjut Satu match lagi ya Biar lebih cepat Oke men Akhirnya saya mengalahkan Necromancer Dan oke Akhirnya dapet promotion lagi Rospector of Dun Ya pangkatnya naik guys Jadi bagi kalian yang banyak banget Yang tanya di kolom komentar Bang gimana sih cara Naikin pangkat Rank deck leadernya Jadi kalian kuncinya Nyerang-nyerang terus Pake monster yang pengen Kalian jadiin deck leader itu Biar rankingnya itu naik gitu Oke jadi kuncinya Kalian pake 3 copy sekaligus Biar cepet coy Dan nyerang-nyerang gitu Oke disini ternyata bener guys Ada pumpkin Oke ya Sepertinya saya bakal Coba bidik dia Entah saya bisa atau enggak Jadi kemarin tuh saya Dengan cara Seperti ini ya Dengan hati-hati saya Jackpot gitu Jadi 3-3 nya sama Nanti saya dapet bonus card Dan saya sudah mencoba hal tersebut 3 kali secara Oh secara dramatis men Saya berhasil jackpot 3 kali men Dan saya dapet barrel dragon kemarin Dan juga anti magic fragrance Sama Exodian The Forbidden One Yang kakinya doang ya Oke kali ini saya bakal dapetin Labu ya Si pumpkin ini Oke coba Oh cuy Oh Wow akhirnya dapet juga men Oke ini murni tanpa safe state ya Semoga aja saya bisa mendapetkan Labu yang kedua coy Walaupun susahnya minta ampun ya Tapi gambarnya eye catching sih Gampang ditangkep ya Coba sekarang saya bakalan ambil Oke butuh konsentrasi saya Cuy Oh my god hampir saja dapet labu Padahal Ya sudah lah Aduh saya bakal cari yang lainnya saja Apa sih ya Oh mungkin ekipnya itu ya Violet crystal Yang ungu itu Ciro Keren sekali kan ya Untung saya mengaktifin saringan saya guys Makanya serasa pelan semuanya itu ya Oke dengan mudahnya saya mendapatkan kartu yang saya inginkan Tapi gagal jackpot sih Yang awalnya pengen jackpot Kau orang bodoh Kalau kau mengira bahwa akulah yang keterakhir Oke Akhirnya sudah Kartu rose yang ketiga Rose white yang ketiga Saya mendapatkannya ya Dan oke sepertinya saya bakalan lanjut Ngelawan si panic disini guys Pakai deck insect saya Buat ngelawan darkness ruler ya Oke maju darkness ruler ya Sekalian aja saya libas Dua-duanya Di satu video Oke oke Oh my god Untung saja ada hutan di Oke Oh iya guys Jadi monster-monster finn Dan spellcaster Kalau gak salah ya Mereka itu powernya bakal berkurang Kalau dia berada di Tyran forest Makanya sama Pembuat creator gamenya ini Mereka Nyediain Tyran forest ya Supaya attack sama defensenya mereka itu Nanti juga Stabil gitu loh Gak terlalu overpower gitu loh Oke ya Larva mod dulu Dari awal ya Buat nge-summon nanti Perfectly ultimate grade mode Dan kita liat panik Oh dia pake king of yami makai ya Kartu andalanya sih panik Kalau di animenya ya King of yami makai Yang attack sama defensenya itu Gak nalar ya Ya karena jumlahnya Gak gimana sih ya Aneh aja gitu Oke Nightmare scorpion Saya bakal summon dia Taruh ke depan Oh my god Saya ketipu coy Infinite dismissal Kena spellbind 3 giliran Padahal efeknya si scorpion ini Juga efeknya spellbind Tapi cuma satu giliran aja sih Tapi dia sudah terlanjur di flip face up Jadinya dia udah gak bisa diaktifin lagi efeknya Karena cuma aktif ketika dia face down Oke dengan kata lain Saya bakal korbanin dia coy Oke saya Oh my god Belum bisa dikorbanin ya Oke ganti aja sama main interbug coy Oh rasain lo ya Oke begini aja udah Oke End face ya Dan dia Oh dia berani maju satu langkah Ternyata 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 Oh my god Dia power increase Dan dia bakal langsung direct attack Semoga saja attacknya gak tinggi-tinggi amat Nighthunter Astaga dia berani maju satu langkah Saya kira dia gak bakalan maju satu langkah Karena biasanya NPC gitu Dia gak beranian gitu loh guys Oke Nighthunter Oh my god Saya gak tau gimana cara ngalahin dia nih Mungkin saya harus pake main interbug ya Oh Oke oke Kalau saya pindah ke kanan Nanti deck leadernya dia pindah ke kanan Dia summon monster disini Dia bakal direct attack saya lagi Kalau saya turun ke bawah Dia bisa jalan dua kali ya Dan saya bakal ke attack lagi coy Oke jadi mau gak mau Saya bakal pasang dua tameng ya Yang satu di bawah Yang satunya lagi di atas Dan yang di atas Mungkin saya bakal buang-buang beberapa kartu Dan yang keterakhir adalah Oros Specter of Done aja Oke karena attacknya paling tinggi disini 2500 Apalagi saya juga punya Rain of Mercy ya disini Biar nanti kena hujan Nanti attacknya nambah 600 Sama defannya Oh iya saya lupa guys Ini kan udah kena promotion Sekarang dia pangkatnya mayor ya Bintang 1 Sama ada jelaret Warna kuning di tengah Dan dia Tapi ability-nya cuma 1 doang masih Ya sudahlah Oke di end dulu Aduh saya jadi gelisah coy Ternyata panik Yang bikin panik ya Seperti biasanya Oke power increase lagi Dan dia bakal nyerang yang mana nih Oh foolish choice Dia menyerang main interbugnya saya Tapi 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 Apakah dia bakal nyerang main interbugnya saya guys Oh my god Saya auto lose Kalau gini caranya coy Oh my god Kena damage 1750 Oh my god Saya kalah men Aduh kekalahan pertama saya di story coy Jadi saya baru kalah 2 kali Oh saya dapet Demotion Aduh turun pangkat men Aduh malu sekali saya Yang tadinya niatnya mau Ngelibas dua-duanya Tapi karena sok Maju Aduh Sprint ke depan Deck leader saya Eh ternyata dia 2 kali move gitu ya Oke main darkness ruler Haha as long as I control Oke selama saya Mengendalikan kegelapan Kau tidak punya harapan Untuk mengalahkan saya Oke 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 Besok saya bakal kembali lagi coy Dengan kartu deck-deck saya Yang bakalan sudah terimprove lagi Setelah saya farming di Necromancer ini coy Karena Necromancer ini Monster-monsternya Kebanyakan zombie Dan setelah saya mendapatkan Monster-monsternya Saya bakal gunain Buat ngelawan si panic ini Dan otomatis monster-monstern zombie ini Juga Kalo di Dark Tirein dark Attack sama defendnya Bakal nambah 500 juga Oke tapi sekian dulu Dari Yuga Recover Indonesia Untuk kali ini Kita bakal lanjut lagi besok Kalo sempet ya Oke sekian dari Yuga Recover Indonesia Jangan lupa like Comment share video ini Dan subscribe channel Yuga Recover Indonesia Dan sampai berjumpa kembali Dan I am my turn Terima kasih telah menonton